Intro Ular bagi sebagian orang merupakan hewan Tetapi kulit ular justru bisa diolah menjadi beragam produk kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi Keindahan dan keunikan kulit membuat sejumlah orang memanfaatkannya sebagai bahan baku tas, sabuk maupun dompet Selain memiliki corak yang cukup menarik, kulit ular juga cukup mudah dibentuk menjadi berbagai produk karena lebih tipis Terima kasih telah menonton Suarniati, salah satu warga Denpasar, tertarik untuk menekuni bisnis kulit ular piton Sudah sekitar 6 bulan, Suarniati mempunyai usaha kansulasi busana yang menjual beragam tas dan dompet yang terbuat dari bahan kulit ular piton Dia menyatakan bahan kulit yang diambilnya berasal dari daerah Jawa, kemudian diolah bersama 4 karyawannya hingga menjadi sebuah barang yang mempunyai nilai jual tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ia tertarik untuk membuat tas dan dompet dari bahan kulit karena keunikan dari corak kulit ular piton Awalnya hanya ia sendiri yang mengerjakannya semua Sampai akhirnya mendapat banyak pesanan dan cukup berkembang dalam waktu 6 bulan ini Dalam sebulan jumlah pesanan tas mencapai sekitar 20 belum termasuk dompet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suarniati menambahkan harga yang ditawarkan pun beragam mulai dari 850 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah Kebanyakan pembelinya berasal dari Denpasar Penjualan tas dan dompet ini masih di sekitaran pulau Bali saja Omset berbulan bisa mencapai puluhan juta rupiah Tahun depan harapannya ia bisa menembus pasar luar Bali Kalau ke luar negeri itu masih rencana jangka panjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!